Intro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar kuliah umum sekaligus launching S2 Pendidikan Agama Islam acara digelar di Aula Akhansori UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah resmi launching program Magister S2 Pendidikan Agama Islam hal ini ditegaskan dalam gelaran yang bertajuk mahasiswa UMP cerdas menghadapi perubahan dalam kerangkawawasan Nusantara gelaran ini dihadiri oleh Rektor UMP Dr. Anjar Nugroho Dekan FAI UMP Dr. Ibnu Hasan serta mengundang pakar pendidikan agama Islam WR1 UIN Kalijaga Prof. Sutrisno Rektor UMP Dr. Anjar Nugroho dalam sambutannya mengatakan mahasiswa FAI bukan hanya mendengarkan dari dosen-dosen sendiri tapi UMP datangkan langsung pakarnya pakar pendidikan agama Islam agar wawasan dan pikiran mahasiswa FAI menjadi lebih pewarna dan luas agar dalam menyikapi sebuah informasi tidak menjadi pribadi yang kaget atau baper dalam istilah milenial menurutnya semakin banyak membuka informasi mencari informasi maka akan mendapatkan yang terbaik dan menemukan kebenaran yang sejati Rektor mengajak untuk merubah cara belajar yang cerdas hidup yang cerdas dan menghadapi era yang serba online sementara itu Prof. Sutrisno dalam penyampaian materinya mengatakan pendidikan harus memanfaatkan potensi dan bakat yang dimiliki menyesuaikan dengan era yang sedang dihadapi sekarang menurutnya pendidikan era sekarang pengembangannya tidak cukup transfer ilmu namun mengembangkan pola pikir kritis logis dan inovatif sehingga menciptakan smart student sebagai tujuan pendidikan yang utama yang menjadikan Indonesia maju dan mampu melahirkan sosok-sosok seperti Jack Ma, Habibie, ataupun Mark Zuckerberg versi Indonesia Dekan FAI Dr. Ibn Hasan mengatakan berdirinya Magister S2 FAI mampu memberikan warna di dunia pendidikan ya harapannya kita bisa memberikan warna pada dunia pendidikan Islam khususnya program Magister ya karena memang program Magister di kota Purwokerto dan sekitarnya belum banyak dilakukan yang ada baru di kampus Degui, YIN kita juga ingin memberikan turut memberikan warna tersendiri prodi Magister PAI yang memiliki kehasan memiliki kehasan yang berbeda dengan yang lain harapannya masyarakat bisa memberikan responnya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar di S2 PAI Dulu orang mengenal studi agama itu kan studi akhirat, studi kematian, alam gaib kita tidak begitu kita ingin studi-studi Islam itu mampu merespon segala dinamika di masyarakat dan tentu dinamika yang paling cepat adalah dinamika teknologi informasi kita tidak ingin ketinggalan itu dan mahasiswa jenis atau prodi di Fakultas Agama Islam mampu merespon tidak ketinggalan zaman dengan dinamika zaman yang cepat ini maksudnya itu lalu tadi kan Bapak menggunakan dari rektor, wakil rektor, CIPN itu subscribe-nya sudah bagus disampaikan atau tidak bagus? saya kira yang disampaikan oleh pembicara tadi wakil rektor 1 WIN Sunang Keli Jaga, Yogyakarta Prof. Sutrisno saya kira materinya sangat bagus dan sangat menginspirasi bagi para mahasiswa untuk tidak ketinggalan zaman bahwa mahasiswa itu kan agen perubahan bagaimana saya mau jadi agen perubahan kalau ketinggalan dengan dinamika di luaran sana sangat bagus materinya dari Banyumas, Tim Lid Putan, UMP Satelit TV, Mewartakan